Terima kasih. Perasaan itu dulu digunakan jaman order baru, jaman order lama, kolonial. Kerusuhan, tulis milik peribumi. Tapi kita harus tahu dulu peribumi itu apa, kenapa. Ada tau ga ya? Siapa? Teman Bapak ini berapa? Coba ditanya deh si Mas JJ Rizal. Oh sejarawan. Pasti dia tau peribumi. Ya sebenernya istilah pri dan non pri itu istilah yang sudah selesai bersama kita Merdeka. Istilah itu kan lahir dari konsep dunia kolonial yang menjalankan praktik politik segregasi sosial. Yang sifatnya rasialis dan rasis begitulah. Hari ini kita alami adalah kegagalan kita memahami masa lalu dan sentimen-sentimen yang tidak berakar pada sejarah kita itu dihidupkan kembali. Kalau kita mau bicara tentang keaslian, sangat rumit sekali. Karena misal saya orang Betawi, deep track asal-usul saya 4 generasi ke atas. Jangan-jangan saya ini masih ada keturunan Bali dan keturunan Ceylon. Dan begitu juga banyak kelompok-kelompok etnis kita dalam sejarah geneologi kita itu kita kan bagian dari masyarakat, jalur yang disebut perempatan, karavur begitu ya. Dan dari situ orang menjadi dasar dari kota-kota peradaban awal kita itu kota yang hidup berbagai aneka bangsa di situ. Sebenarnya tidak bisa diidentifikasi seperti itu karena kalau peribumi identik dengan muslim dalam konteks sejarah juga itu problematis. Karena muslim datang belakangan ya dan hampir bersamaan dengan Kristen begitu ya. Tapi sebelum Islam datang di sana orang sudah hidup dengan aneka macam agama. Kita harus pulang pada konsep animisme dan dinamisme. Karena semua agama yang kita kenal sebenarnya itu barang impor bukan punya kita sendiri.